Intro Selamat malam ekspos update bersama saya Sasa Linda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah Polres Morowali, Sulawesi Tengah melakukan temu bicara dengan seluruh insan pers yang berada di Kabupaten Morowali pada Kamis 12 Mei 2022 Pertemuan itu dihadiri langsung Kapolres Morowali AKBPR di Rahananto Kasat Reskrim Ibtu Arya Wijaya, Kasih Humas Ibtu Agus Taufik dan beberapa anggota Polres lainnya Dalam penyampaiannya Kapolres Morowali menjelaskan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres Morowali sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat misalnya berkoordinasi dengan stakeholder lainnya Terkait permintaan masyarakat untuk pengadaan alat pembuatan SIM Kapolres mengatakan telah menyampaikan usulan kepada pihak Polda maupun Mabes Polri namun hingga saat ini belum terrealisasi Selain itu, penambahan anggota polisi juga menjadi salah satu usulan prioritas karena saat ini jumlah anggota Polres Morowali dan Polsek jajaran hanya berkisar 200-an lebih sementara kawasan industri Morowali yang berada di Kecamatan Bahodopi adalah salah satu objek vital nasional Untuk peningkatan kualitas dan sumber daya manusia atau SDM Arti Rahananto mengatakan bahwa beberapa anggota Polres Morowali telah menjalani pendidikan di Polda, Sulawesi Tengah bahkan ada yang sampai ke luar negeri tapi prinsipnya silahkan, rekan-rekan tanya terkait apapun kejadian yang di Morowali ini dan saya minta maaf saya tidak selalu bisa menjawab dari sisi pendekatan hukumnya misalnya terkait tiran misalnya atau di Wita Polda atau di Buku Tengah kekejadian apa gitu ya dan justru kami sangat berterima kasih kalau ada kejadian yang terkait dengan pelaksanaan tugas kami yang kami belum tahu karena tidak semua juga kami bisa jangkau Pemda, nggak bisa juga karena ada SMP juga dari kami kalau dipanggil diperiksa, ya dipanggil diperiksa kalau cek TKP, ya cek TKP kalau misalnya perlu keterangan ahli, ya kita bisa keperangan ahli bukan langsung lompat, lompat seperti itu nah, sama seperti misalnya instrumen yang lain yang melaporkan ke kami ini yang perlu saya beri semua keberadaan Polres, kebiasa-kebiasa yang lain itu kebetulan pemerintah daerah melakukan pemerintah daerah nah, kalau misalnya ada kekurangan di posisi pemerintah itu ada instrumen internalnya bagian inspektoran misalnya sudah ditetapkan bahwa setiap penyelewengan terkait dana Pemda itu memang yang pertama nangani adalah api dulu bukan langsung ke pada gawang kumitnya jadi, kami selalu berkoordinasi kepada Pak Afidin sebagai inspektoran daerah gimana Pak, ini kandes ini misalnya dana desanya sudah nilai atau belum? maksudnya, sudah diperbaikan atau belum? sudah diperbaikan atau belum? ada yang melenceng nggak dari aturannya? kalau ada, silahkan Pak diingatkan dulu dipanggil, disuruh kembalikan dan sebagainya kalau sudah nggak bisa, ya sudah, kita proses gitu jadi, ada tahap-tahapannya pada saat kami sebagai aparat penegak hukum itu bekerja terkait dengan Pemda berikutnya, terkait investasi yang ada di Merwali kita bersyukur mungkin teman-teman yang di sini di Merwali ini masih nggak 10 tahun, 20 tahun yang lalu dibandingkan sekarang jauh sekali saya aja ngerasa tahun-tahun dengan tahun ini jauh sekali kita makin ramai kita perlu kekompakan yang lebih tinggi menghadapi investor yang datang ini jangan sampai kita kayak di di pecah belak gitu dibedakan pendapat baik dari si stakeholder-nya korok pindahnya masyarakatnya, medianya, polisinya gitu tidak seperti itu saya yakin aturan-aturan tentang investasi jelas kita nih ini benang-benang masyarakat kita benang-benang masyarakat dengan penegak hukumnya jadi misalnya ada sesuatu yang tidak saya aturkan dan nanti kita lakukan penelitian pendidikan bukan langsung disikap disutup ditangkap seperti itu kecuali kalau ada pesawat direk bahwa orang ini mengulangi jendak-jendana kita menghilangkan beberapa bukti maupun melarikan dan berapa kali kita juga buktikan bahwa di lapangan kalau ada kasus yang menonjol itu kita cuman ungkap dan itu kita mengulangi kembali lagi saya menggunakan kesempatan ini kepada teman-teman untuk berkomunikasi kepada kami baik Pak Kasiumas Pak Kasat Restrim ada mungkin juga ada Pak Kasat Lartas atau siapapun misalnya terkait narkoba kata narkoba silahkan dari Kabupaten Morwali Sulawesi Tengah Bambang SMExpos update melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati